Femmes, masih ada satu lagi nih yang berkaitan dengan kerajaan Majapahit, si buah Maja. Menurut cerita, nama Majapahit berasal dari penemuan tanaman buah Maja oleh Raden Wijaya, Femmes. Setelah dicoba, ternyata rasa buah Maja pahit. Makanya, wilayah ini disebut Majapahit. Cerita inilah membuat buah Maja jarang dikonsumsi masyarakat. Tapi, buah Maja bisa dimakan gak ya? Bisa dikonsumsi, tapi jarang, tidak lazim untuk dikonsumsi di daerah Jawa, tapi bisa dikonsumsi. Kalau buah Maja itu, dia banyak mengandung vitamin A, provitamin A, vitamin C, juga mengandung asam fenolik juga. Ada flavonoid juga, itu semua adalah antioksiden juga, antioksiden yang kuat juga. Selain itu, kandungan seratnya juga cukup tinggi. Terutama, serat larut air dalam buah Maja, sehingga manfaat serat larut air itu adalah untuk menurunkan kadar lemak darah, terutama seperti kolesterol, serta menurunkan penyerapan gula. Berhubung aman dikonsumsi, kita buat buah Maja jadi kue bongko, Femmes. Bahan-bahannya ada buah Maja, tepung beras, kelapa, dan gula merah. Parut kelapa untuk diambil santan kental. Jangan lupa, iris-iris gula merah untuk bahan isian kue bongko, Femmes. Lalu, kupah buah Maja, Femmes. Berhubung kulitnya cukup tebal dan keras, banting buah Maja sampai kulit luarnya retak. Begini nih, isi buah Majanya. Meski masuk dalam jenis jeruk-jerukan, tekstur buah Maja mirip dengan buah seri kaya atau sirsak, tapi tanpa biji. Kalau sudah matang, baunya mirip seperti buah apel. Rasanya manis, sedikit pahit, dan getir. Sekarang, kita buat adonannya. Campurkan garam dan tepung beras. Tuang pelan-pelan santan. Aduk-aduk sampai tercampur menjadi adonan. Adonan siap dibungkus dengan daun pisang, deh. Beri potongan buah Maja dan irisan gula merah di atasnya. Tutup lagi, deh, dengan adonan. Lalu, bungkus sampai rapi. Selanjutnya, kukus selama satu jam, Femmes. Nah, sudah jadi, deh, kue bongko isi buah Majanya. Kue bongko mirip kue Bugis, ya, Femmes. Bedanya, bongko berisi buah Maja, Femmes. Kalau sudah dipanaskan, warna buah Maja yang putih berubah menjadi ungu gelap. Nyaris hitam kayak gini, Femmes. Soal rasa jangan ditanya, deh. Kenyal-kenyal dan enak banget. Demikian ragam Indonesia hari ini, ya, Femmes. Semoga informasi tadi bermanfaat. Pokoknya, nonton terus ragam Indonesia setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi di Trans 7. Cintai Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!